hadiah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam dari pihak terkait ada yang ditanyakan ada yang mulia tapi sebelum kami bertanya kami juga minta penegasan dulu tadi saudara Bambang Jayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini saya mau tanya apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini karena mereka ini kan bertindak atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya iya bagaimana pas nanti giliran kami akan kami jawab akan menggunakan hak untuk bertanya ini pertanyaan hakim oh pertanyaan hakim, kalau pertanyaan hakim saya jawab tidak akan menggunakan baik, jadi dari pihak terkait dulu silahkan yang mulia tambahan sedikit selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Wijayanto karena tadi prosedur resminya juga belum karena ada belum ada surat izin jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan kami itu sudah catat tadi silahkan makasih terkait bisa lanjut Pak ya mulia ya pada saudara ahli ya Bapak Profesor Dr. Edi Hirits saya bertanya dua hal saja nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya Satria Nararia yang pertama konsep lembaga peradilan mahkamah konstitusi ini kan dalam sepanjang yang berkaitan dengan persilisihan hasil pemilu ini kan coraknya adalah speed trial karena waktu atau kuota waktu yang disediakan oleh undang-undang cuma 14 hari sudah harus putus ini sangat berkaitan dengan bagaimana kira-kira sangat erat kaitannya karakter dan corak menyelesaikan persoalan ini perkara ini yang tentunya juga sangat limitatif sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon selama ini banyak soal yang memang sangat banyak yang tentunya sangat tidak mungkin tidak kompatibel dengan konsepsi lembaga peradilan mahkamah konstitusi yang speed trial dan limitatif itu nah ini berkaitan atau beririsan langsung dengan bagaimana teori atau bagaimana prinsip-prinsip pembuktian bagaimana kira-kira mendudukan real evidence dalam konsepsi pembuktian dalam perkara dengan kecepatan tinggi seperti itu untuk bagaimana bisa meneropong semua persoalan apakah termasuk proses termasuk tahapan dan seterusnya dan seterusnya dalam waktu 14 hari itu padahal pemahaman kami bahwa konsep itu bukan demikian tetapi memang betul-betul hanya sebatas atau membatasi diri pada soal-soal yang berkaitan dengan hasil pemilu untuk konteks itu kami butuh saudara ahli bisa menjustifikasi dan bisa memberikan pendapat dan pandangannya secara teoretiknya seperti apa sebenarnya sehingga mahkamah konstitusi berangkat dari fitrahnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbatas itu yang pertama tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme atau perlindungan terhadap hak asasi manusia yang kedua tadi telah disampaikan ya bagaimana semestinya sikap mahkamah konstitusi dalam menyikapi legal issue jadi salah satu isu penting yang kami underline dalam konteks ini adalah adanya satu vakum reh semacam adanya kekosongan hukum versi pemohon gitu bagi kami tidak ada kekosongan hukum tapi bagi pemohon kekosongan hukum nah sepanjang terkait dengan isu ini mahkamah diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan abuse of power atau KKN yang seperti tadi diterangkan oleh saudara ahli sebenarnya telah diatur juga secara terbatas dalam undang-undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bebas dari KKN ini sangat beririsan dengan soal kompetensi absolut daripada mahkamah konstitusi apakah perkara seperti itu atau dalil yang demikian ini bisa dianggap sebagai satu kekosongan hukum ataukah mestinya harus didorong mahkamah harus mendorong persoalan ini untuk diselesaikan di lembaga peradilan konvensional yang lain seperti di pengadilan tata usaha negara dan seterusnya bagaimana menurut ahli atas isu itu kami mohon pencerahan terima kasih dilanjutkan oleh teman kami yang melihat silakan terima kasih melanjutkan pertanyaan dari rekan Bang Fahri mengenai nepotisme yang menurut hemat kami bukan merupakan suatu kebaruan mohon penjelasan ahli bagaimana memandang pengaturan mengenai nepotisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan kemudian apakah bisa dikaitkan dengan petitum dari pihak pemohon untuk mendiskualifikasi mendiskualifikasi calon pasangan presiden dan wakil presiden tertentu dalam konteks perselisian hasil umum pemilihan presiden ini terima kasih baik dari pemohon 1 tidak mengajukan pertanyaan pemohon 2 terima kasih yang mulia kami akan menggunakan mengajukan pertanyaan karena cukup banyak apa yang kami tulis dalam permohonan PHPU kami disebutkan oleh ahli silakan yang pertama yang pertama kita berbeda paradigma desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres ini memang menjadi isu yang sangat krusial di tahun 2024 ini karena kami melihat sengketa pilpres yang ditangani oleh MK sejak tahun 2004 itu tidak berada dalam satu perspektif yang statis kalau banyak sekali yang mengatakan MK itu mahkamah kalkulator kita sudah mulai melihat tanda-tanda zaman bahwa MK juga mulai mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya tidak apa sebagai mahkamah kalkulator nah perbedaan paradigma ini saya kira sangat jelas karena kami tidak semata-mata bicara menek konstitusi tapi kami bicara menek konstitusionalisme semoga ahli juga bisa memahami perbedaan konstitusi dengan konstitusionalisme karena yang kita persoalkan adalah values atau nilai konstitusi itu sendiri bukan tafsir sempit dari konstitusi nah pengalaman kami dan pembacaan kami terhadap semua MK di seluruh dunia yang mereka tegakkan itu adalah konstitusionalisme tidak semata-mata konstitusi nah dalam konteks ini kami melihat perbedaan paradigma ini sangat jelas ketika ahli mengimpos memaksakan beban pembuktian dalam konteks hukum pidana ke dalam penyelesaian sekretar Pilpres yang menurut kami tidak sepenuhnya tepat tidak mungkin tidak mungkin dalam sekretar Pilpres juga misalnya dalam sekretar hak asasi manusia pembuktian sistem hukum pidana yang berdasarkan kepada apa yang disebut beyond any reasonable doubt ini diterapkan dalam persoalan sekretar Pilpres makanya dalam permohonan PHPU kami kami bicara menerima balance of probability beban pembuktian itu tidak semata-mata kepada yang mendalilkan tapi juga kepada pihak termohon nah disinilah kami harus mengatakan bahwa MK itu tidak hidup tidak eksis dalam isolasi dia tidak hidup dalam vakum politik social vakum political vakum dan dia juga bagian dari dinamika global perkembangan hukum tata negara Austria kami sebut memang Kenya kami sebut Malawi kita sebut nah dalam konteks inilah kami hanya ingin menekankan bahwa dalam rangka menghindari apa yang disebut miscarriage of justice kami keberatan kalau dikata kalau di ahli ya mengimpose sistem pembuktian hukum pidana dalam proses yang kita pilpres semacam ini kami kata perbedaan paradigma ini tidak akan mungkin direkoncile yang mulia jadi saya hanya ingin mengatakan semoga ahli itu juga mengapresiasi perbedaan approach perbedaan values perbedaan paradigma yang kita lakukan ini ini semoga catatan ini buat-buat ahli bisa di diapresiate yang mulia ini pembelaan bukan pertanyaan saya mengatakan perbedaan paradigma jadi saya hanya minta dia mengapresiasi nanti itu biar di respon ahli tapi ada pertanyaan tidak untuk saya kira ini pernyataan sekaligus pernyataan pertanyaan yang mulia terima kasih masih ada yang lain-lain terima kasih yang mulia saya pertama saya tidak akan saya kira sudah cukup apa yang diterangkan oleh Pak mulia tadi mengenai perkara-perkara terkait dengan pemilihan presiden dan kemudian bagaimana diputus di beberapa negara saya tidak akan meneruskan itu tetapi saya akan coba mulai bertanya kepada saudara ahli apakah saudara ahli membaca pada rapat PAH 1 PAH 1 ke-35 PPMPR tanggal 25 September 2021 ketika membicarakan Mahkamah Konstitusi ini apakah syarat pembuktian dalam hal menyelesaikan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu dikaitkan dengan pembuktian pembuktian hukum pidana atau ini pembuktian dengan hukum konstitusi ini pertama karena saya tidak menemukan itu yang mulia dari perdebatan yang terjadi pada tahun-tahun itu kemudian yang kedua tentang pembuktian ini tadi saudara ahli mencoba membawa sepatutnya pembuktian-pembuktian terutama terkait dengan nepotisme juga harus dibawa ke arah pembuktian pidana karena beliau menganggap ini persoalan asas legalitas saya kira kalau kita bicara tentang asas legalitas dalam hukum pidana pasti iya kita akan setuju itu tetapi bagaimanapun juga perselisihan kita di mahkamah konstitusi ini kita juga bicara tentang hukum administrasi kalau kita bicara tentang hukum administrasi dan juga terkait terutama dengan kewenangan mahkamah konstitusi menurut pembuktian dengan cara asas legalitas seperti dalam hukum pidana itu tidak diperlukan disini karena tadi Pak Mulya sudah jelas menerangkan bagaimana keseimbangan pembuktian dan yang sudah diterapkan di begitu banyak negara di dunia ini yang ketiga yang saya ingin juga sampaikan kepada saudara ahli saya tidak tahu apakah saudara ahli itu sudah membaca atau belum putusan di Kenya Nigeria kemudian juga Malawi dan Austria Austria ini adalah satu negara yang sama dengan kita sebagai negara yang manut sistem kontinental di dalam putusan-putusan itu jelas bagaimana mereka memutus bahwa perkara pemilihan presiden yang membatalkan hasil pemilihan umum saya kira itu yang yang hendak saya sampaikan yang boleh terima kasih dari termohon ada pertanyaan dari bawah selu ada yang boleh saudara ahli dalam keterangannya telah menjelaskan tentang eksistensi satu kewenangan yang telah diberikan kepada satu lembaga bagaimana pandangan ahli terkait manakala satu lembaga yang diberi wewenang oleh satu undang-undang katakanlah bahwa selu diberi wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat kemudian bawah selu menyatakan tidak dapat menerima memproses laporan tersebut lebih lanjut karena kontek yang dipersoalkan ini berkenaan dengan hasil sehingga bawah selu tidak berwenang menangani karena menjadi kewenangan lembaga lain yakni mahkamah konstitusi padahal undang-undang memberi kewenangan penuh kepada bawah selu untuk memprosesnya sepanjang tahapan pemilu masih berjalan pertanyaannya apakah ini dapat dikatakan bahwa bawah selu membatasi wewenangnya sendiri mohon penjelasan ahli demikian cukup dari masih boleh kita sudah lewat tadi sudah dua juga dari Pak Madir dengan Pak Mulia dari Akin tidak ada silakan sedikit Prof sehat ya terlepas dari merit of the case ya materi pokok perkara ini kita kan sama-sama melihat juga bahwa yang namanya konsep beban pembuktian dan pengaturan beban pembuktian itu juga bukan sesuatu yang statis tapi ada perubahan ya karena itulah kemudian misalnya dalam hukum pidana kita meskipun pasal 66 KUHAP itu mengatakan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian karena in line dengan asas praduga tak bersalah tapi kemudian diintroduksi dalam sistem kita reversal burden of beban pembuktian terbalik artinya yang saya katakan saya ingin minta pandangan dari ahli bahwa itu bukan sesuatu yang statis prinsip-prinsip beban pembuktian yang ada apalagi di dalam hukum pidana terima kasih Pak Ketua baik terima kasih Pak Arsul ya saya tambah sedikit Pak Propedi kalau dalam kasus-kasus seperti perkara PHPU termasuk yang hari ini sedang disidangkan sebenarnya kalau Propedi bisa identifikasi penekanannya sebenarnya pada pembuktian kebenaran formil atau material sebenarnya nanti tentunya akan bisa dikaitkan dengan bagaimana passing grid tata-tata urutan alat bukti itu di pasal 38 undang-undang MK itu manuprat makam konstitusi kemudian yang berkaitan dengan paradigma tadi yang agak tajam perbedaannya tadi apakah kemudian makam konstitusi sebagai berlaku kekuasaan kehakiman dalam pengejauhan tahan hak konstisional sebagaimana diamanatkan pasal 24C itu apakah kemudian tidak ada nuansa-nuansa bahwa sebenarnya disitu ada perusahaan-perusahaan hak konstisional warga negara yang kemudian tidak serta-merta bisa diterjemahkan bahwa itu sebagaimana paradigma yang ada di perkara-perkara pidana perdata dan lain sebagainya jadi ada nuansa-nuansa khusus yang ada di peradilan mahkamah konstitusi meskipun sedangkan menjadikan fungsi mengadili perkara-perkara kasus konkret berkaitan dengan BAPU hari ini mungkin itu bisa dijelaskan sekalian ada taman dari Prof. Arief sedikit juga seneng saya ketemu kalau anak muda pintar begini ya Prof. Hedy ya terima kasih Pak Ketua melanjutkan tadinya saya mau gak mau berkomentar tapi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ini begini Prof. Hedy di dalam pasal 24 itu kan memisahkan ada dua lembaga kekuasaan kehakiman satu mahkamah agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya dan yang kedua di pasal 24C mahkamah konstitusi bisa gak kita tafsirkan bahwa model badan peradilannya beda kalau yang mahkamah agung sampai di bawahnya adalah mengadili perkara-perkara yang konkret meskipun mahkamah agung juga mempunyai kewenangan judicial review produk peraturan perundangan di bawah mahkamah agung tapi sama pengalaman saya tadi menyingkung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis saya kebetulan bergaul dengan para ketua mahkamah konstitusi sedunia se-Asia karena saya pernah ketua mahkamah konstitusi Asia yang terakhir saya ke penis kemarin di tugasi Pak Ketua untuk rapat biru mahkamah konstitusi dunia saya bergaul di forum itu memang mahkamah konstitusi punya ciri khusus yang berbeda dengan badan peradilan mahkamah agung meskipun di beberapa negara kewenangannya jadikan satu antara Supreme Court dan Constitutional Court dalam hal ini ada kekhususannya mahkamah konstitusi itu kan lembaga the guardian of the constitution sekaligus the guardian kalau saya mengatakan sekaligus the guardian of state ideology kemudian the rule interpreters of the constitution dalam hal ini konstitusi itu kan mengatur hal-hal yang sangat terbatas rigid tidak sebagaimana undang-undang yang panjang lebar itu untuk menghidupkan mahkamah untuk menghidupkan konstitusi karena konstitusi yang tidak mudah berubah itu mahkamah konstitusi diberi tugas untuk menaksirkan sesuai dengan perkembangan zaman kita kenal ada teori the living constitution nah dalam kaitan ini apakah betul kewenangannya strict apakah tidak bisa dihidupkan dari masa ke masa di mahkamah konstitusi pada waktu kepemimpinan Pak Jimnyasidiki kemudian agak juga bergeser kepemimpinan Pak Mahfud juga bergeser kepemimpinan pada waktu Pak Akil dan selanjutnya saya yang sekarang terakhir kepemimpinan Pak Suhartoyok kan memungkinkan dalam upaya sebagai the living constitution itu menafsirkan konstitusi pasal 24-nya kita bisa tafsirkan dalam istilah haryo metaraman ya menafsirkan mulur mungkret kan boleh karena kita mempunyai kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sehingga kalau pendapat Pak Edi Harris yang kedua ini atau apa yang disampaikan dalam kedua interpretasi gramatikal ini gimana kalau apa yang saya sampaikan tadi terima kasih silakan Prof dijawab singkat-singkat terima kasih majelis yang mulia terima kasih dan penghargaan juga kepada kuasa hukum paslon 03 yang mengejukan pertanyaan dan demikian juga dari Prof Arief dan Pak Asru serta Pak Suhartoyo terkait apa yang disampaikan oleh pihak terkait saya kira justru ketika perselisian hasil pemilihan umum ini betul-betul dirancang speedy trial peradilan yang begitu singkat hanya 14 hari kerja karena memang merujuk hanya pada perhitungan hasil suara tidak yang lain sebab kalau kita harus memasukkan segala sesuatunya bisa juga diadili oleh mahkamah konstitusi maka saya kira waktu 14 hari itu sangat tidak fair untuk membuktikan berbagai dalil jadi itu sudah merupakan satu kesatuan yang berikut terkait nepotisme di dalam konteks undang-undang nomor 28 tahun 1999 sebetulnya saya bingung juga membaca undang-undang ini mengapa saya bingung saya sendiri bertanya nepotisme ini perbuatan pidana apa perbuatan perdata karena di dalam undang-undang KKN coba kita semua perhatikan dengan seksama pasal 20 ayat 2 dan pasal 22 undang-undang KKN itu berbeda pasal 20 ayat 2 mengatakan bahwa penyelenggaran negara yang melanggar ketentuan pasal 5 angkat 4 pasal 5 angkat 4 itu apa korupsi kolusi nepotisme dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata jadi korupsi kolusi nepotisme ini apa pidana apa perdata tetapi tiba-tiba di dalam pasal 22 dikatakan penyelenggaran yang melakukan nepotisme diancam pidana minimum 2 tahun maksimum 12 tahun jadi saya yakin kalau undang-undang ini di uji mesti dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip lekserta di dalam hukum pidana oleh karena itu ketika didalilkan oleh kuasa hukum paslon 03 harus melakukan reksfinding terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM maka harus dibalik bertanya nepotisme ini barang apa apakah dia sebagai onreh mati kedat perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata ataukah nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum administrasi atau sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana tapi kalau kita perhatikan dalil dari kuasa hukum paslon 03 ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana lalu hukum apa seharusnya ketika yang mulia kuasa hukum paslon 03 membaca keterangan saya dengan seksama saya tidak menyamakan pembuktian di mahkamah konstitusi ini dengan negatif bertelek yang ada dalam pidana saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam mahkamah konstitusi ini sama dengan positif bertelek di dalam kasus perdata tetapi kalau diperhatikan di halaman di halaman 2 disitu saya mengatakan bahwa terkait pembuktian yang ada di mahkamah konstitusi ini adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil mengapa dalam bingkai kebenaran formil coba kita perhatikan dalam konteks pasal 36 undang-undang MK alat bukti yang utama itu adalah surat kemudian baru ada keterangan saksi keterangan ahli dan lain sebagainya meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk kita kita melihat urutan alat bukti seperti ini berarti seolah-olah pembuktian di mahkamah konstitusi ini mengenal hirarki alat bukti tetapi tiba-tiba juga dimasukkan petunjuk di situ memang ketika petunjuk masuk dalam kuap itu menjadi suatu perdebatan karena sebetulnya itu diambil dari pasal 339 straffordering di negeri Belanda bukan istilah petunjuk tapi pengetahuan hakim sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan di mahkamah konstitusi tidak ansih pidana tidak ansih perdata bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana sehingga itu nanti yang kemudian akan ditentukan oleh hakim yang berikut sebetulnya terus terang Pak Todung Gulia dan Pak Makdir ada satu benang merah yang saya senang membaca betul dalil-dalil dari apa namanya Paslon 03 sebetulnya kan singkat kata ini mau menyatakan yang dicari disini adalah keadilan substansial bukan keadilan prosedural karena itu banyak dalil yang di kemukakan tetapi saya sendiri berpendapat bahwa ketika kita berbicara mengenai keadilan substansial tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural disitu berlaku asas equisitas sekitur legem keadilan mengikuti hukum bukan hukum mengikuti keadilan bahwa di dalam beberapa kasus yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Todung bahwa memang bisa saja keadilan substansial itu ditabrak tetapi ada parameternya ada ukurannya ada delapan ukuran dimana keadilan substansial itu diutamakan dan keadilan prosedural ditabrak dan itu betul-betul terukur ini ditulis betul oleh Gustav Raffbruch dan kemudian ada penambahan tiga kriteria sehingga keadilan substansial itu bisa menabrak keadilan prosedural yang berikut dari Pak Asrul yang mulia bahwa tidak tepat juga kalau kita menggunakan istilah Om Kering Van Boves Las atau pembuktian terbalik karena sebetulnya yang ada dalam beberapa undang-undang kita itu bukan pembuktian terbalik pasti saya yakin yang dimasukkan itu adalah soal tindak-pindak korupsi yang ada di tindak-pindak korupsi itu adalah pembuktian berimbang karena ada yang menjadi hak penuntut umum ada yang menjadi kewajiban penuntut umum ada yang menjadi hak terdakwa dan ada yang menjadi kewajiban terdakwa jadi dia sebetulnya lebih pada pembuktian berimbang bukan Om Kering Van Boves Las yang pembuktian itu sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa yang berikut adalah terkait ini yang izin Mbak Ketua yang ini saya katakan adalah bahwa konsep tentang atau doktrin tentang beban pembuktian itu faktualnya juga bergeser itu loh tidak seperti pada prinsip awalnya itu saja makasih bahwa prinsip pembuktian itu bergeser boleh-boleh saja tetapi tolong semua dinyatakan di dalam undang-undang karena pembuktian itu hal yang paling prinsip dalam pengadilan oleh karena itu ketika berbicara mengenai pembuktian disitu berlaku tiga asas yang tidak boleh dilanggar yaitu lex praivia lex serta lex kripta dan selek strikta jadi dia betul-betul harus jelas tegas dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis karena ini menyangkut nasib orang saya kira Pak Todung tahu persis ketika kita berbicara soal hukum acara karena Pak Todung Pak Mahdirin kan pengacara-pengacara top yang selalu mengutamakan asasi manusia sehingga tidak bisa dinegasikan begitu saja dengan dasar bahwa keadilan substansi karena hukum pembuktian dimanapun saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya yang namanya hukum pembuktian itu adalah hukum yang memuakkan karena terkadang kebenaran formil akan mengesampingkan kebenaran material tapi itulah hukum pembuktian yang berikut dari Prof Arief saya kira Prof pasal 24C ini kemudian diterjemahkan langsung dalam pasal 74 dan pasal 75 undang-undang MK khusus terkait PHPU sehingga kalau saya boleh merekomendasi soal keundangan MK ini mumpung undang-undang MK ini sedang depending ya ini dirubah supaya tidak tiap 5 tahun kita akan berdebat hal yang sama jangan yang diutak-atik itu hanya batas usia saja dua kali undang-undang MK dirubah itu yang diutak-atik batas usia yang tidak substansi tapi hal-hal seperti yang ini yang saya pikir harus bila perlu dirubah karena paslon 01 paslon 03 paslon 02 semua ini kan partai politik yang ada di belakangnya yang menguasai DPR ini dirubah bisa saja bahwa mahkamah konstitusi ini lalu kemudian menjadi seperti pengadilan banding untuk sifat pelanggaran yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu maupun KPU jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bawaslu ketika apa namanya itu sudah diperiksa dan dikatakan bahwa tidak bisa menerima laporan karena ada hal-hal yang bersifat prosedur dan lain sebagainya saya kira dia telah melaksanakan kewenangannya lain halnya kalau ada laporan lalu itu kemudian tidak ditindaklanjuti itu lain persoalan saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan Majelis Yang Mulia sekian dan terima kasih baik terima kasih Prof. Edy semoga keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan berikutnya berikutnya